Di bangunnya rumah berbentuk kotak dan tanpa kenteng di Timur Tengah, tujuannya adalah untuk menangkal suhu panas matahari masuk ke dalam ruangan. Mengingat Timur Tengah, merupakan wilayah gurun pasir dengan paparan cahaya matahari yang sangat terik dan suhu sangat panas. Suhu di gurun pasir biasanya akan sangat terik dan panas pada siang hari, namun sebaliknya pada malam hari suhu akan berubah menjadi sangat dingin. Karena itulah, rumah di Timur Tengah dibangun dengan material tanah liat yang cukup tebal dengan bentuk desain kotak. Dinding tanah liat sangat berguna untuk menyimpan suhu panas dari terik matahari. Pada waktu malam, dinding tersebut dapat memberikan kehangatan bagi penghuninya. Karena kondisi iklim inilah yang akhirnya membedakan dengan bentuk rumah di Indonesia. Dari sisi historis, rumah atap datar di Timur Tengah telah menjadi ciri khas yang dibangun sejak berabad-abad lamanya. Banyaknya rumah atap datar yang dibangun di Timur Tengah juga karena wilayah tersebut jarang sekali mengalami hujan. Sehingga, tidak membutuhkan atap atau kenteng dengan bidang miring yang dapat mengalirkan air hujan ke dasar tanah. Pada masa pra-perang dunia II, untuk atap rumah ini juga menjadi tanda atau simbol dari kecenderungan politik seseorang. Seorang yang memiliki rumah atap datar dinilai memiliki kecenderungan politik modernis, sementara atap bernada merupakan bagian dari kelompok konservatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!